Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liutkhirahu ala dinikullihi wa qafa bilahi syahidah. Shaduwaan la ilaha ilallah wa shaduanna muhammad al-abdih wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang amat saya hormati, yang saya muliakan Bapak Muhammad Jazir dan seluruh keluarga besar beliau, yang saya hormati Ketua Umum Masjid Joko Karyan Ustadz Hagus Abadiyanto, dan juga yang saya hormati yang saya muliakan Ustadz Salim Al-Villah, Imam Sholat Subuh kita Ustadz Wafi dan para jamaah Sholat Subuh Masjid Joko Karyan Rahim Akumullah. Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Joko Karyan yang legendaris ini. Sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi perujukan bagi semua. Dan senang karena kembali ke Masjid Joko Karyan, sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan. Yang tersambungkan lintas generasi. Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya. Karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya. Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita, Masya Allah ada banyak sekali catatan, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, hari ini bisa berdampak lintas waktu, dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di rumah Taman Yono, Taman Yono itu rumah kami di Dagen Pak, Jalan Dagen, Sosro Menturan. Itu ada sebuah rumahan milik keluarga Haji Bilal. Jadi keluarga Haji Bilal itu, pas kemerdekaan dulu, Ibu kota pindah, pindahnya dari Jakarta ke Jogja. Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja, tidak ada yang punya rumah. Termasuk kakek kami, tidak punya rumah. Haji Bilal menyiapkan rumah lebih dari 40 rumah. 20 di Taman Yono, terus 20 lagi di belakangnya Malil Toro Mall, dan ada beberapa tempat lainnya. Semua silahkan pakai tempatnya. Dan disilahkan pakai sampai waktu yang beginilah kira-kiranya, tidak ada yang namanya hitung-hitungan. Silahkan pakai, gantian pakainya. Nah termasuk kakek kami yang hijrah ke sini. Itu Pak Jazir, Almarhum, Allahyarham, Pak AR itu berangkat bersama Agus Salim, dan lain-lain ke Timur Tengah, untuk mengikhtiarkan pengakuan bagi Republik. Berangkatlah. Meninggalkan istri dan 8 anak di Jogja. Berangkat. Ke Timur Tengah, perjalanan itu beberapa bulan, untuk ke sana, sampai ke Cairo. Dan Alhamdulillah di Cairo lewat perjuangan diplomasi yang panjang, keluarlah pengakuan de jure. Dan de facto bagi Indonesia. Itu adalah pengakuan pertama. Ada negara yang mau mengakui Indonesia. Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu. Jadi kakek pulang ke Jogja, membawa surat itu. Perjalanannya panjang, mampir ke India, mampir macam-macam, pulang sendirian. Dan untuk membawa masuk surat pengakuan itu, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu, dimasukkan ke dalam kaos kaki, di dalam sepatunya. Ketika di pemeriksaan di Kemayoran, lolos surat itu ada dalam kaos kaki. Karena kaos kakinya gak diperiksa. Yang lainnya diperiksa. Masuk sampai ke Jogja. Sampai akhirnya singkat cerita sampai ke Jogja. Sampai serahkan ke Bung Karno, di Gedung Agung. Pulang, istrinya melahirkan. Anak yang ke-9. Diberi nama Lukiana. Kenapa? Laki Ana. Beruntung saya. Karena bisa sampai lagi ke sini. Anak sebelumnya yang nomor 8, diberi nama Imlati. Imlati itu artinya, Indonesia merdeka lekas akan tercapai, Insya Allah. Lahirnya 1 Juni 1945. Jadi lahir 1 Juni, beliau masih di BPUBKI, itu semua orang sudah merasakan, Insya Allah Indonesia merdeka. Bulan Juni itu. Agustus itu dia merdeka. Tapi belum tahu bakal merdeka apa tidak. Lalu anaknya lahir, yang ke-8 dikasih nama Imlati. Banyak yang tidak tahu, itu kepanjangan. Indonesia merdeka lekas akan tercapai, Insya Allah. Yang nomor 9 dikasih nama Lukiana, karena laki anak. Lukiana. Istrinya kena malaria. Wafat. Dengan 9 anak. Di Jogja. Sehingga kakek dan keluarga, ketika EU Republik pindah lagi ke Jakarta, maka kakek kami dan keluarganya tidak pindah lagi, karena beliau tidak ada istri, 9 anak dan bayi, yang sudah ditemani oleh masyarakat di Jogja, dengan support sistem yang luar biasa. Sehingga diputuskan tidak kembali ke Jakarta, dan terus di Jogja, dan akhirnya sampai air hayatnya berada di Jogja, dan saya jadi tumbuh besar di Jogja, karena saya cucu kemudian. Tinggal tempat itu. Nah, kisah perjuangan, kemudian banyak sekali. Saya merasa bersyukur sekali, karena Pak Jazir ini, memiliki memori, atas peristiwa-peristiwa penting, yang tersembunyi, yang seringkali terlewatkan, di dalam catatan sejarah kita. Jadi Pak Jazir harus banyak bercerita, dan direkam ceritanya. Karena beliau pelaku, beliau membaca, beliau merangkaikan. Ada yang menjalani, tidak merangkaikan. Ada yang membaca, tidak merangkaikan. Ada yang menjalani, tapi tidak membaca. Ini membaca, menjalani, dan bisa merangkaikan sebagai sebuah cerita. Jadi, saya merasa bersyukur, betul. Tapi persahabatan kami tidak berhenti di situ. Bukan antar kakek dan Pak Jazir. Jadi kalau saya panggil Pak Jazir, panggil kakek boleh sebetulnya. Karena ini sahabat kakek saya gitu kan. Paman gitu. Kenapa? Karena berkelanjutan. Saya bekerja di Jakarta, kemudian mencoba membangun gerakan Indonesia mengajar. Bersama dengan seorang anak muda yang sangat cerdas. Alim, cerdas, wawasannya luas, bacaannya panjang. Namanya Sofwan. Putra dari Pak Jazir. Jadi, persahabatan itu menurun. Dan ketika ketemu, tidak tahu bahwa orang tua-orang tua kita itu bersahabat. Menurun. Kemudian Sofwan ini mahasiswa yang menjadi anggota, apa namanya, buat di kampus itu, Majlis Wali Amanah. Mahasiswa yang menjadi anggota Majlis Wali Amanah di Universitas Indonesia di Jakarta. Saat ini beliau sedang berada di Washington DC. Nah, apa yang saya lihat? Seorang pejuang, seorang pendidik, yang dalam keluarganya, memancarkan semua nilai yang diperjuangkan ke publik, tercermin di dalam keseharian di keluarganya, lewat interaksi saya dengan Mas Sofwan. Karena itu, saya bersyukur sekali, silaturahmi ini bisa tersambungkan terus. Insya Allah, ini banyak hikmahnya, dan kita doakan, agar Pak Jazir ini diberikan kesehatan terus, dipanjangkan umurnya, dan terus bisa menjadi pilar penjaga kekuatan, lokomotif pendorong kemajuan bagi umat. Kita tahu, Quran menyatakan bahwa kita, kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi umat yang terbaik ini adalah bukan status. Umat yang terbaik itu adalah yang harus diperjuangkan. Diperjuangkan. Kehormatan, tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Dan saya menyaksikan, rasa-rasa umat Islam di Indonesia menyaksikan, Masjid Joko Karyan ini menjadi contoh, bagaimana ketika diberikan amanah menjadi yang terbaik, itu diwujudkan di dalam manajemen keseharian. Yang terbaiknya itu bukan status. Yang terbaiknya itu bukan statement. Yang terbaiknya itu adalah keseharian. Kebiasaan, yang kalau dalam bahasa rumitnya itu namanya budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Masjid Joko Karyan memiliki itu. Dan ini tempat Masjid-Masjid Joko Karyan memiliki itu. Saya merasa sangat bersyukur, subuh ini bisa bersujud di tempat ini, bersama dengan para jamaah semuanya. Insya Allah, apa yang dikerjakan di Masjid Joko Karyan ini, terus menjadi inspirasi bagi semua, termasuk bagi kami yang di Jakarta. Di Jakarta tantangannya tidak sedikit, tapi Alhamdulillah Allah selalu bukakan pintu-pintu penyelesaian yang tak terduga. Saya masih bertugas di Jakarta sampai bulan Oktober. Karena tanda-tandanya tidak ada perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan, ya Oktober lah besok selesai. Jadi 6 bulan lagi selesai. Makanya kami menuntaskan semua janji, satu-satu insya Allah diselesaikan. Dan kita berharap, kami mohon kami didoakan, agar semua yang kita kerjakan di Jakarta ini, bisa menjadi manfaat bagi seluruh warga di Indonesia. Dan tadi pesan dari Pak Jazir, insya Allah saya pegang. Karena beliau meneruskan pesan. Dan pesan yang sama kami terima, Pak Jazir, terkait dengan jumlah tahun kuliah. Jadi kalau ditanya, SKS-nya ambil berapa? Alhamdulillah ambil 24 SKS per semester. 24 per semester. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi yang 18 itu yang tercatat di kantor akademik, yang 6 SKS itu tidak tercatat. Konsekuensinya, lulusnya lebih lama. Lebih lama. Tapi kita ini termasuk, yang menjalankan prinsip kuliah itu, bukan soal cepat atau lambat, tapi miskin atau kaya pengalaman. Tapi juga jangan terlalu lama, karena menjadi semata-mata abadi. Bagaimana istilah mahasiswa abadi? Cepat, bukan cepat atau lambat, tapi kaya dengan pengalaman. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih apresiasi pada Ustaz Salim Al-Filah, yang saya berkali-kali berharap bisa kedatangan beliau untuk bicara di tempat kami. Akhirnya malah kesempatannya mendengarkan langsung di sini. Karena beliau jadwalnya padat, saya ingin sekali. Nanti satu saat bisa bersama-sama. Karena bukunya Ustaz Salim ini tentang Diponegoro, itu sebuah inspirasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, Diponegoro ini adalah salah satu pejuang yang kalau boleh kita runtut, Indonesia merdeka, itu mungkin awalnya adalah Pangeran Diponegoro. Secara singkatnya begitu. Karena Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan gerakan, karena sebelumnya belum ada perlawanan seperti gerakan Pangeran Diponegoro, Belanda mengalami kebobolan pembiayaan yang luar biasa. Ongkos menghadapi perang itu luar biasa. Perangnya hanya lima tahun. Bahkan ada yang bilang itu lima menit, lapan belas dua lima sampai lapan belas tiga puluh. Lima menit dengan perangnya. Perangnya lima tahun. Tapi ongkosnya buat Belanda luar biasa. Akibat itu muncul tanam paksa. Akibat tanam paksa, muncul politik etis. Akibat politik etis, muncul orang-orang Indonesia yang terdidik. Orang-orang Indonesia yang terdidik ini, kemudian meraih kemerdekaan. Jadi kalau diruat untutannya, dan untutannya, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, itu yang pertama kali mengajarkan kepada kita pendekatan namanya Path Dependence. Jaring ketergantungan dalam sebuah perjalanan sejarah. Peristiwa satu melibatkan peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya, peristiwa berikutnya. Jadi kalau diruntut, kenapa Soekarno dan kawan-kawan terdidik? Karena politik etis. Kenapa ada politik etis? Karena ada tanam paksa. Kenapa ada tanam paksa? Karena negara Belanda bangkrut, akibat perang di Bonogoro. Jadi perang di Bonogoro menjadi awalan yang luar biasa. Dan cerita ini menurut saya penting. Jadi, Ustaz Salim, kita di Indonesia ini punya banyak foto, tapi di rumah saya hanya satu lukisan yang saya pasang. Lukisan Pangeran di Bonogoro. Karena beliau, yang dari Jogja ini, menjadi penggerak inspirasi yang kita merasakan dampaknya sampai sekarang. Mudah-mudahan makin banyak yang nanti membaca, memahami, dan insya Allah bisa meneruskan perjuangan lintas waktu sampai dengan sekarang ini. Saya akhiri persambutan ini, dan sekali lagi mencapkan terima kasih atas kehangatan sambutan, atas silaturahmi. Insya Allah ini bukan silaturahmi yang terakhir. Insya Allah kita diberikan umur panjang, bisa jumpa kembali di waktu yang akan datang, dan insya Allah puasa kita diterima, ibadah kita di bulan sejarah Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, dan kita berhasil meraih derajat mutakin. Bilahi taufiq waidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.